Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bambang Ryo Handoko Akan menceritakan sedikit peranan tentang Dr. Cipto Mangunkusumo Pada masa pemerintahan kolonial Belanda Dr. Cipto Mangunkusumo anak dari Mangunkusumo Yang lahir di Jawa Tengah 4 Maret 1886 Beliau juga pernah menjadi seorang guru dan kepala sekolah di daerah Ambarawa Masa pendirian beliau Beliau pernah bersekolah di Setopia Sekolah elit para bangsawan Eropa dan asli Indonesia pada masa itu Dikatakan bahwa Dr. Cipto Mangunkusumo ini Beliau dapat pandangan khusus Maupun guru-gurunya Dikarenakan satu beliau pintar Rajin menolong Suka berbagi dan merendah diri Merendahkan diri Dan sifat-sifat baik lainnya Dan Dr. Cipto Mangunkusumo juga dikatakan Bergabung dengan organisasi tiga serangkai Di antaranya dua orang Indonesia yang menjadi guru-guru besar Di bidang pendidikan dan kedokteran Yaitu salah satunya Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo sendiri Ki Hajar Dewantara beliau di pendidikan Sedangkan Dr. Cipto Mangunkusumo di dunia kedokteran Beliau juga pernah bergabung di Budi Utomo Awal mulanya Budi Utomo ini didirikan untuk Orang Indonesia melawan pemerintahan kolonial Belanda Intinya demokrasi Pada awal sidang pertamu Budi Utomo di Jogja Dikatakan bahwa Beliau berpendapat dengan Rajiman Widi-Widi Ningrat Sejujurnya membangunkusumo Mau Dirikannya Budi Utomo Bertujuan untuk Alat demokrasi umum Atau luas Untuk masyarakat Melawan pemerintahan kolonial Belanda Yang pada intinya ingin memintarkan Orang-orang Indonesia pada masa itu Agar tidak dibodohi oleh Mafia-mafia kolonial Belanda Daerah Berkampungan Dalam bidang Bertanian Akan tetapi Dokter Rajiman Widi-Widi Ningrat Beliau Lebih menekan ke Menyebarkan kebudayaan Jawa pada masa itu Dan juga Sama Memerangi kolonial Belanda Namun pada akhirnya Dokter-Dokter Cipto Mangunkusumo ini Mengundurkan diri dari Budi Utomo Lalu beliau pergi ke Solo Dan dikatakan juga bahwa Pertama kali dokter Cipto Mangunkusumo ini Buka praktik kedokteran di daerah Solo Sabila terjadi Namanya obah penyakit PES Penyakit ini Sangat menular Seperti itu Seperti Corona Dikatakan bahwa Hampir 200 orang meninggal perharinya Awal mulanya Dan penyebabnya ini dari Kutu dan tikus Awal penyakit ini dikatakan bahwa Dari orang-orang Eropa Atau bangsa Eropa Yang Lambat laun Atau seiringnya waktu Meledak Menjadi gumpalan salju Keseluruh Indonesia Termasuk ke kawasan Asia Nah Gimana awal masuknya Penyakit ini Dikatakan bahwa Pada masa itu Di Indonesia Atau Nusantara Lagi krisis Panen beras Pemerintahan kolonial Belanda Maksa Panen berasnya Ke daerah Myanmar Dikatakan bahwa Daerah Myanmar ini Sudah terlalu Terlalu Virus Virus PES Akan tetapi Saking karena pada masa itu Pemerintahan kolonial Belanda Menjadi salah satu negara yang hebat Yang kuat Agar kekuatan militernya Beliau merasa Gak bakal Bisa Pada akhirnya Mengimper Beras di Myanmar Dan betul Tidak lama kemudian Sekitika Panen beras ini Meluaslah Virus PES ini Menyerang ke daerah Indonesia Saking parahnya Atau takutnya Pemerintahan kolonial Belanda Dengan penyakit ini Dikatakan bahwa Orang yang Terpapar penyakit PES Rumahnya dibakar Sampai hangus Sampai tak tersisa Dan orangnya itu Di isolasi Entah Seperti di penjarakan Atau di Layaknya Seorang Pasien yang sakit Seiring lambat laun Jumlahnya makin banyak Orang Pemerintah kolonial Belanda Panik Meminta bantuan Ke orang-orang Eropa Untuk mengutus Dokter-dokter Melangani ini semua Namun Akan sayangnya Kebanyakan dari Dokter bangsa Eropa Pada masa itu Masih memikirkan Kasta Mereka hanya Membantu Orang-orang Yang menurut mereka Kastanya masih sama Khususnya Orang-orang dari Bangsa Eropa Namun ada Sebagian yang Ikut Membantu Orang pribumi Sampailah berita ini Ke dokter Cipto Mungun Kusumo Beliau Akhirnya Merasa terpanggil Dan marah pada Pemerintahan Kolonial Belanda Beliau dengan Teman-temannya Akhirnya Mengajukan Atau menjadi Relawan Terdiri ke Pemerintahan Kolonial Belanda Untuk Menjadi Dokter Relawan Menang Penyakit ini Dikatakan juga Pada masa itu Kejadi Malang Dokter Cipto Mangun Kusumo Nekat Istilahnya Beliau Tidak Dapat Subsidi Seperti APD Sarung tangan Masker Beliau Nekat Mengobati Rakyat-rakyat Yang terpapar Seiring Seiring Jalanya Waktu Beliau Dikasih Penghargaan Bintang Emas Kepada Pemerintah India Belanda Akan tetapi Lentang Atau Lentana Emas ini Beliau Tolak Dan dipulangkan Ke Pemerintah India Belanda Dan Itulah Sepengkelahan Kisah Dari Peranan Masa Kolinal Belanda Dokter Cipto Mangun Kusumo Untuk Indonesia Pada Masanya Masih banyak Cerita-cerita Lainnya Saya Bambang Riwan Doko Mencapkan Berat Besarnya Kalau masih ada Kekurangan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemerintah